Oke, kalau tadi kita sedikit ngomongin kabar berita buruk, nah sekarang kita berlanjut ke kabar lainnya nih. Kesehatan dan juga kebugaran tubuh itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Setuju atau nggak, Pak? Pasti. Karena apabila badan kita kurang sehat, itu akan mengganggu produktivitas kerja kita. Dan sesaat lagi, aktor yang juga suami dari Atika Hasiolan ini akan bercerita tentang kiat-kiat menjaga kebugaran tubuh ala dirinya. Siapa dia? Rio Dewanto. It's always a good time It's always a good time Woke up on the right side of the bed Kalau sekarang saya lagi lakuinin yang calisthenics workout itu kayak kita workout untuk badan, tapi lebih menggunakan badan kita sendiri. Contohnya kita pull up, push up, sit up. Jadi nggak perlu kita harus pergi ke gym, nggak perlu kita harus mahal-mahal pergi ke gym gitu ya, bayar uang fitness atau apa. Tapi kita bisa ngelakuin di rumah. Cuma kita butuh yang pull up aja, Pak. Selain itu, memang waktu ini juga kadang-kadang suka-susah juga saya harus ngebagi waktunya gitu ya. Jadi ya saya lebih prefer yang emang di rumah, tapi memang efektif. Awalnya saya ikut kayak satu komunitas namanya Indobarian di Senayan, di Pintu 7 Senayan. Tapi sekarang, karena itu dia karena waktunya, jadi saya ngelakuinnya di rumah gitu. Jadi, tapi tips-tips yang mereka kasih, semua pelajaran yang mereka kasih, saya aplikasi di rumah. Sudah hampir 4 bulan, dan apa ya, rasanya lebih enak aja badan. Kayak lebih enteng gitu, kayak mau ngakuin apa-apa. Dan ini sekarang segi bulu saya lupa yang lagi paduk banget. Cuma saya beruntung bener-bener gak pernah yang sakit atau gak pernah ada. Setahunnya tetap terjaga. Biasanya pagi sebelum berangkat, kan saya sempetin dulu untuk beberapa set latihan. Kalau emang sempet pas pulangnya, dilakuin pas pulangnya, tapi kalau enggak yaudah. Seperti yang pagi, udah. Enggak butuh lama-lama, itu cuma sekitar 20 menit juga udah cukup. Sebenernya memengaruhi, cuman saya bukan tipe orang yang harus menjaga makan, harus itu. Saya gak suka terlalu begitu gitu, selalu strategi gitu. Jadi, yang penting ya saya lakuin aja, cuman kalau masalah makanan, saya gak begitu. Wah, keren banget. Bisa naik-naik gitu ya. Iya, betul. Olahraga pulap ini adalah salah satu olahraga yang paling praktis. Karena menggunakan beban tubuh sebagai alat bantu. Betul. Jadi lebih enak ya. Sebenernya kan banyak gini, orang yang latihan. Murah tuh olahraga. Iya, bisa di mana aja, bisa di rumah juga kan. Dan kalau misalnya gak ada alatnya, kita bisa ngelakuin itu di pintu. Iya, di pintu. Maksudnya pintu, gagang pintu di situ, kamu pasangin gitu. Praktis banget. Ada besi atau apa gitu ya. Betul, karena sebenernya kan prinsip dari olahraga tuh, orang untuk olahraga aja udah susah. Males gitu. Jadi sebenernya jangan dibikin ribet, harus di gym dulu baru olahraga. Sebenernya bisa kayak Rio Dewanco ya. Olahraga itu bisa di mana aja, di kapan aja. Setuju banget. Jadi jangan jadiin alasan gak punya alat gitu. Karena beban tubuh sendiri bisa dijadiin berat dan juga alat. Betul. Kayak Deva aja setiap pagi dari sini ke lantai 28 dia naik tangga darurat. Olahraga bisa di mana aja. Kalau itu benar-benar fitnah pasti ya. Kalau saya naik tangga darurat, telat dong. Telat, sama-sama sini. Keburu durasinya. Nos-nosan Deva, bukan apa-apa.